Intro Pasokan ikan laut di pasaran sejak 2 pekan terakhir atau setelah hari raya Idul Fitri mengalami penurunan. Torunnya pasokan ikan tersebut mengakibatkan harga jual ikan naik dan pedagang pun mulai mengeluh. Seperti yang terpantau di pasar Gusar Tarakan sejak 2 pekan terakhir atau setelah hari raya Idul Fitri, pasokan ikan laut yang biasa masuk ke sejumlah pedagang mengalami penurunan. Akibatnya stok ikan yang didapatkan para pedagang untuk dijual ke konsumen pun sangat sedikit. Dengan menurunnya pasokan ikan laut ini berimbas pada harga jual yang otomatis mengalami kenaikan. Beberapa pedagang pun mengeluh dengan menurunnya pasokan ikan tersebut padahal permintaan konsumen masih tinggi. Penurunan pasokan ikan saat ini mencapai 30-40 persen. Pedagang pun terpaksa menaikkan harga jual ikan antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Naik, soalnya ikannya kurang. Apalagi yang biasanya mengirim ke lalu sekarang tidak ada segala. Yang ditangkap ini kan biasanya dia kasih masuk, ada separuh. Lagian ikan kurang juga. Ya, naiknya Rp2.000, Rp1.000, ada juga yang Rp5.000. Bergantung ikannya yang kurang, biasanya kadang sampai Rp5.000-Rp6.000 kalau macam satu jualan ini. Dan juga biasa saja, seperti biasa, harga-harga normal. Sekarang ada kenaikan, ada kurangkan. Selepas sebaran ini, maksudnya ikannya lah. Kalau boleh kasih banyak ikannya. Sementara itu pasokan ikan pun saat ini sebagian besar mengandalkan kiriman dari Tanjung dan Palu, sedangkan pasokan ikan dari Tawau sudah tidak ada. Saya juga pembeli ya kan, pasokan ada kenaikan-kenaikan gitu. Cuma kemarin pas ada kejadian kemarin, ada kenaikan 2-2 kemarin. Pasokan juga gimana? Kurang. Kurang ya Pak? Soalnya kemarin dari sebelah kemarin kan, punya sekahan dari berol, jadi ada kenaikan Rp2.000 lah. Kalau pasokan ada penurunan berapa persen kira-kira? Sekarangnya, 30 persen lah. Biasa pasokan normalnya berapa? Ada 5 pukul gitu. Kalau sekarang? Biasa pasokan, sekarang 30.000 lah ya kan. 30.000 lah ya? 30.000 lah ya? 30.000 lah ya kan juga apa? Pokoknya kalau macam ikan dari layang itu sudah sebelah. Kadang dulu kan ada tahu sekarang dari Tanjung, Palu, dan punya kapal kayu. Semuanya ada kemarinan itu, kasus itu sudah. Nah, sudah. Maksudnya ikan dari Tanjung ya sekarang. Jadi ikan dari Tanjung, ada kenaikan juga. Ini berpengarja juga. Ya, harganya mahal. Dudukan layangnya sempat 20.000 lah. Layang 20.000, 25.000, sekarang sudah 35.000. Tergantung besar kecil nggak? Oh, sekarang sudah 35.000 ya? Dari harga 20.000. Tergantung ya besar kecil apa? Kayaknya 35.000, 20.000 lah. Kasih pelenggaran sedikit lah untuk pedagang macam kami ini kan. Kasih pelenggaran sedikit lah. Dari sebelah itu gimana caranya kan. Supaya masalahnya juga bisa beli gitu nah. Ya beli juga bisa naik gitu kan. Oleh kemudian macam lagi 35.000 kan orang sudah udah bisa naik. Jadi kalau harga normal 25.000, masalahnya masih bisa beli. Tandai kemarin belum ada kejadian, harga layang normal 25.000, 20.000. Bahkan kalau banjir kadang 15.000, sekarang sebenarnya kejadian ada Sudanju. Soalnya kan dari Tanjung-Sudanju. Berau, tembak Tanjung, baru rakyat. Dengan kondisi tersebut, para pedagang ikan meminta instansi terkait untuk segera turun tangan agar pasokan ikan dapat kembali normal. Tim Liputan, TVKU. Tim Liputan, TVKU.